Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat kue tradisional dari labu kuning lagi ya Kue ini asalnya dari Aceh yaitu kue timpan Kue timpan ini dibukus menggunakan daun pisang ya Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Tonton terus ya video aku ini sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahannya Di sini aku pakai 250 gram labu kuning Satu lembar daun pandan Setengah sendok teh garam Kemudian 200 ml santan atau 1 seprapat gelas 250 gram tepung ketan putih Daun pisang yang sudah aku gunting seperti ini Kemudian untuk bahan unti kelapa Di sini aku pakai setengah gelas air Atau 100 ml air ya Kemudian setengah sendok teh garam Satu lembar daun pandan Setengah putih kelapa parut Setengah tua Dan 200 gram gula merah Cara membuatnya 250 ml santan Aku masukkan ke dalam panci Kemudian aku tambahkan dengan garam Dan juga aku masukkan satu lembar daun pandan Kemudian aku masukkan juga labu kuningnya seperti ini Kemudian aku masak Menggunakan api kecil saja Dan aduk-aduk sampai labu kuningnya benar-benar lunak Atau hancur ya Sekarang kita lihat Ini sudah mulai lunak ya Labu kuningnya Terus aduk-aduk Jangan sampai tidak diaduk Nanti takutnya di bawahnya gosong Jika sudah hancur Labu kuningnya Matikan apinya Kemudian sisihkan dan dinginkan ya Sampai benar-benar dingin Sambil menunggu labu kuningnya dingin Di sini aku membuat unti kelapanya Kelapa parut Aku campur dengan gula merah Kemudian aku tambahkan dengan daun pandan Dan juga garam ya Kemudian masak menggunakan api kecil saja Kemudian ongseng-ongseng Sampai benar-benar gulanya menyatu dengan kelapa parut ya Kemudian tambahkan dengan air Secara bertahap saja Sambil di ongseng-ongseng ya Kita lihat Ini gula merahnya sudah larut Dan menyatu dengan kelapa parutnya Lakukan pengongsengan terus Sampai Kelapa parutnya tidak mengandung air Atau sudah kering ya Kita lihat Unti kelapanya ini sudah mulai mengering airnya Dan ini warnanya sudah mulai gelap Artinya sudah bisa diangkat ya Jika sudah diangkat Unti kelapanya sudah siap untuk dipakai ya Di sini aku pakai sedikit santan Untuk mengolesi daun pisangnya Sekarang aku akan membuat adonan labu kuningnya Di sini aku tambahkan dengan tepung ketan putih Secara bertahap saja ya Jangan disemuakan terlebih dahulu Masukkan ketan putih secara bertahap Agar mudah untuk menguleninya Di sini aku menggunakan tangan saja ya Untuk menguleninya Tapi sebelumnya tangan aku sudah aku cuci bersih Menggunakan sabun ya Karena agar lebih cepat dan lebih mudah Untuk menguleninya Kita lihat Ini adonannya sudah mulai rata atau kalis ya Jika sudah benar-benar kalis Adonannya sudah siap untuk kita bentuk Dan kita masukkan unti kelapanya yang tadi aku buat ya Kemudian aku bungkus menggunakan daun pisang Sebelumnya daun pisangnya aku olesi menggunakan santan seperti ini Kemudian aku bentuk-bentuk seperti ini Dan aku pipihkan terlebih dahulu Seperti ini ya Kemudian aku tambahkan dengan unti kelapa Secukupnya saja ya Sesuai selera bunda di rumah saja Kemudian di sini aku akan melipatnya Atau aku gulung Seperti ini Digulung saja Kemudian aku lipat Sisi kiri dan sisi kanannya ya Lakukan sampai dengan selesai Untuk pembungkusannya ya Sisi kiri dan sisi kanannya Kemudian di sini langsung saja aku masukkan ke dalam kukusan Tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu ya Kukusannya langsung saja dimasukkan seperti ini Jika sudah masuk semua ke dalam kukusan Kemudian dikukus selama 30 menit ya Setelah 30 menit ini sudah matang ya Kemudian aku angkat satu persatu kue timpannya Jika sudah dingin kue timpannya seperti ini Di sini akan aku rapikan kembali daunnya seperti ini Agar terlihat rapi dan cantik pada saat penyajiannya ya Sudah siap untuk disajikan ya bun Kue timpannya Kue timpannya ini kita lihat Ini warnanya asli dari labu kuning Cantik ya warnanya Ini juga rasanya enak Sekarang akan aku cicip terlebih dahulu ya Ini rasanya enak Apalagi ada unti kelapanya ya Di dalamnya Sudah kebayangkan rasanya Kue tradisional khas Aceh ini Sangat cantik warnanya Rasanya juga enak Dan tidak ketinggalan zaman ya Gimana? Mudah banget kan cara buatnya? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya bunda Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami